Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali dari kaum-kaum hak kafir berkata seperti ini di channel aku ini Islam itu kejam hukumnya Langgar hak asasi manusia gitu Dalam agama Islam itu di Al-Quran sendiri ada yang menyatakan hukum kisos Hukum kisos itu datangnya dari Allah SWT Kenapa Allah menurunkan hukum kisos itu untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri Supaya tidak terjadi kasus bunuh-membunuh secara amarah dan kebencian Nah kisos itu teman-teman tidak sembarangan dilakukan Yang bisa melakukan kisos itu adalah hanya imam Nanti imam menggerakkan perangkat-perangkatnya untuk menelisi kasus pembunuhan tersebut Kalau sudah benar-benar memang terbukti dia membunuh secara sadar, secara sengaja Maka diberlakukanlah kisos Kalau seseorang sudah berani menghilangkan nyawa manusia itu sendiri secara sengaja dengan penuh kebencian Besok dia akan bisa membunuh satu, dua, tiga, sampai seribu orang Makanya berlaku hukum kisos supaya manusia itu berpikir menghilangkan nyawa manusia sendiri Itulah indahnya hukum dari Allah SWT Katakanlah di sebuah negeri ada hukum kisos Hampir tidak ada kasus pembunuhan teman-teman Karena kita berpikir seperti ini Kalau hari ini aku membunuh Besok aku akan dicari, aku akan mati Berpikir kita jadinya kan Kasus pembunuhan itu hampir tidak ada Coba diberlakukan di Indonesia ini teman-teman hukum kisos Pasti itu begal-begal yang membunuh secara sadis itu pasti berpikir dia Karena di Indonesia ini tidak ada hukum kisos seperti inilah Mungkin kita semua tahu apa yang terjadi sekarang di negeri kita ini kan Nah jadi dibalik kisos itu ada kemuliaan teman-teman Hanya orang-orang yang cerdas yang dapat berpikir secara jernih Kenapa diberlakukan kisos itu Tetapi kaum-kaum kafir mengatakan Melanggar hak asasi manusia Karena bukan orang-orang yang kau kasihi yang kena Cobalah kalau orang-orang yang kau cintai dibunuh Apa yang kamu lakukan dan hukuman apa yang tepat Untuk seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa manusia Kalian tahu kan apa yang terjadi kemarin viral itu Sangat keji dia kan Dor 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 dengan sengaja dia merencanakannya Apa yang kalian lakukan untuk orang-orang tersebut Seandainya untuk orang-orang kalian cintai terjadi seperti itu Kalau aku pun tembak balik dia Dernyawa diganti nyawa Terus terang teman-teman Aku juga manusia biasa ya kan Itu makanya dibalik itu ada kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sengaja orang-orang kaum kafir mengatakan seperti itu teman-teman Untuk membuat keraguan-keraguan di hati kita Nanti kita kalau sudah ragu-raguan berpindah agama dan mereka tertawa lah Iya kan Makanya kita umat muslim itu tegukan hati kita Apa sih dibalik hukum kisos itu? Poligami, talak, waris Itu diberlakukan semua tuh Sengaja tuh Poligami, nanti kamu dipoligamilah ini Enggak semua Laki-laki yang beragama Islam itu poligami Banyak kok yang hidup dengan monogami Buktinya? Banyak kan? Poligami itu hanya bisa dihitung tangan satu dua orang Dan justru di agama yang tidak ada hukum poligami itu Membuat umatnya berzina Apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini? Allah sudah tahu umatnya apa yang akan dilakukan di dunia ini Allah itu maha tahu Makanya diperintahkanlah boleh berpoligama jika kamu bisa adil Dengan syarat-syaratnya Sama kayak kisos itu Boleh kita mengkisos orang Tapi dengan syarat-syaratnya Enggak salah-salah Contohnya dia naik motor Sengaja dia nabrak dia Enggak sengaja Enggak dikisos itu Atau dia nembak apa Tertembak manusia gitu Enggak dikisos itu teman-teman Seperti itu Jadi kita harus cerdas berpikirnya Kita telisi Kita cari tahu kenapa seperti itu Jangan asal kita lontarkan Islam itu kejam Islam itu Apa seperti ini hukumnya Melanggar hak asasi manusia Itu sengaja Dilontarkan kaum-kaum kafir Supaya menimbulkan keraguan dalam hati kita Nah kita jadinya berpindah agama Tertawalah mereka kaum kafir Makanya teman-teman Buat saudara-saudaraku yang seiman Kuatkan hati kita Tegakkan kepercayaan kita lurus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekian dulu ya Dari seorang Purnamawati Pencerahannya yang tak seberapa ini Semoga bermanfaat Doakan aku selalu istiqomah Dan semakin berahlak mulia ya teman-teman Amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati